Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semoga selalu sehat semua Kita pada hari ini Masuk ke materi keempat Yaitu pengendalian Pektor pilariasis Pilariasis Merupakan menyakit yang Masih menjadi masalah kesehatan Tidak hanya di Indonesia Tapi juga seluruh dunia Baik Pada hari ini kita akan Sama-sama membahas mengenai Bagaimana ciri-ciri Dari faktor pilariasis Kemudian Siklus hidup Perilaku hidup Dan nanti juga kita akan Sama-sama membahas Mengenai strategi pengendalian Serta data faktor dan Parameter density faktor Apa saja yang diperlukan Dalam rangka pengendalian Pilariasis ini Pilariasis Sama saja dengan penyakit kaki gajah Atau elepantiasis Penyakit ini Penyakit ini Hampir ada di seluruh provinsi Di Indonesia Jadi tadi Saya sudah Menyampaikan Bahwa Tidak hanya di Indonesia Tapi juga Di seluruh dunia Berdasarkan data WHO Pada tahun 2000 Lebih dari 120 juta orang Terinfeksi Dari 120 juta itu 40 juta diantaranya Mengalami Kecacatan dan lumpuh Akibat penyakit ini Pilariasis Memakan Penyakit melular Yang Sangat-sangat Meresahkan Kesehatan masyarakat Terutama di Indonesia Jadi pada tahun 2014 Dilaporkan ada 14.000 Penderita Pilariasis Yang terdapat di 235 Kota Kabupaten Endemis Dari 511 Kota Kabupaten Di seluruh Indonesia Berikut ini adalah Situasi Pilariasis Di Indonesia Tahun 2014 Yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014 Jumlah Kabupaten Kota Endemis Pilariasis Dapat Bertambah Karena masih ada Beberapa Kota Kabupaten Yang belum Terpetakan Kalau kita Lihat Dari gambar ini Dari Sabang Sampai Merauke Terdapat Kasus Yang ditandai Dengan Warna Merah Sebaran Sebaran Pilariasis Di Indonesia Bahwa Dilaporkan Banyak ditemukan Di daerah Dataran rendah Terutama Pada Pedesaan Juga ditemukan Di pantai Pedalaman Persawahan Rawah-rawa Dan hutan Ada Tiga jenis Pilaria Cacing Pilaria Yang pertama Adalah Wucereria Brankropti Wucereria Malayi Dan Wucereria Timori Nah Untuk Pilariasis Wucereria Brankropti Itu tersebar Di Sumatera Di Pulau Jawa Pulau Kalimantan Salawesi Musa Tenggara Maluku Dan Papua Nah Untuk Tipe Pedesaan Ada di Papua NTT Sedangkan Untuk Tipe Perkotaan Ada di Jakarta Bekasi Semarang Tanggerang Pekalongan Dan Lebak Sedangkan Untuk Pilariasis Wucereria Malayi Itu tersebar Juga Di Pulau Sumatera Kalimantan Sedangisi Dan Berapa Pulau Di Maluku Khusus Untuk Pilariasis Wucereria Timori Itu hanya Didapat Di Kepulauan Flores Alor Rote Timur Dan Sumba Dan Didominasi Pada Daerah Persawahan Sekali Lagi Pilariasis Adalah Penyakit Menular Yang Penyebabnya Adalah Cacing Pilaria Ditularkan Melalui Nyamu Ada Tiga Saya ulangi Lagi Ada Tiga Spesies Cacing Pilaria Yang Terdapat Di Indonesia Pertama Adalah Wucereria Berangkoki Prugia Malayi Dan Prugira Prugia Timori Pilariasis Merupakan Penyakit Menular Menahun Yang Menyerang Saluran Dan Kelenjar Getah Bening Jadi Penyakit Ini Dapat Merusak Sistem Limpe Menimbulkan Pembengkakan Kalau Terjadi Di Tangan Maka Tangannya Yang Besar Kalau Terjadi Di Kaki Maka Kakin Yang Besar Kalau Terjadi Di Bagian Alat Klamin Maka Akan Terjadi Pembesaran Ya Kita Lihat Disini Skrotum Membesar Dan Juga Bisa Terjadi Pada Mamai Sehingga Terjadi Pembesaran Pada Gelanggula Mamai Dan Ini Menimbulkan Cacat Soor Hidup Dan Tidak Hanya Itu Stigma Sosial Pada Penderita Dan Keluarganya Nyamuk Penular Vilariasis Ternyata Semua Nyamuk Dapat Jadi Faktor Penular Vilariasis Ada Berapa Spesies Nanti Akan Terjawab Pada Slide Berikutnya Yang Jelas Ada Empat Jenis Nyamuk Yang Kita Kenal Yaitu Julek Mansonia Aides Dan Anopeles Itu Adalah Dapat Berperan Sebagai Nyamuk Penular Vilariasis Ini Hanya Mengulang Ya Tentunya Kita Sudah Familiar Sekali Dengan Empat Jenis Nyamuk Tadi Kalau Ditanya Apa Yang Hidup Di Rawah Rawah Yang Ada Tanaman Airnya Tentu Jawabannya Adalah Nyamuk Lansonia Kalau Ditanya Apa Yang Hidup Di Daerah Persawahan Pegunungan Tentu Jawabannya Adalah Nyamuk Anopeles Kemudian Kalau Ditanya Apa Yang Hidup Di Daerah Got Atau Saluran Air Yang Kotor Tentu Jawabannya Adalah Nyamuk Jolet Dan Nyamuk Yang Berkembang Biak Di Air Jernih Tanpa Berhubungan Langsung Dengan Tanah Maka Jawabannya Adalah Nyamuk Aides Penularan Pilariasus Hanya Akan Terjadi Bila Terdapat Tiga Unsur Utama Yang Pertama Adalah Ada Sumber Penularan Baik Manusia Ataupun Hospice Reservoir Yang Di Dalam Tubuhnya Mengandung Mikropilaria Terutama Dalam Darah Yang Kedua Adalah Vector Dan Hal Ini Yaitu Nyamuk Yang Dapat Menularkan Pilariasis Atau Cacing Pilaria Dan Yang Ketiga Adalah Manusia Yang Rentan Terhadap Penyakit Ini Nah Dari Gambar Ini Dapat Dibilaskan Bahwa Seorang Dapat Tertular Pilariasis Apabila Orang Tersebut Mendapat Gigitan Kayaknya Tidak Tepat Kalau Kita Bilang Gigitan Tusukan Nyamuk Infective Artinya Nyamuk Ini Di Dalam Tubuhnya Mengandung Mikro Pilaria Maka Dikategorikan Sebagai Nyamuk Infective Kalau Di Dalam Tubuhnya Tidak Adanya Mikro Pilaria Maka Nyamuk Itu Bukan Dikategorikan Sebagai Nyamuk Infective Untuk Proses Perpindahan Cacing Pilaria Dari Nyamuk Ke Manusia Coba Kita Lihat Gambarnya Nyamuk Yang Mengandung Larva Infective Larva Infective Ini Adalah Larva Pada Stadium 3 Atau L3 Selanjutnya Nyamuk Yang Di Dalam Tubuh Yang Mengandung Larva L3 Tadi Menusuk Manusia Selanjutnya Larva L3 Akan Keluar Dari Probosis Nyamuk Dan Tinggal Di Kulit Sekitar Lubang Gigitan Nyamuk Pada Saat Nyamuk Menarik Probosis Artinya Dia Sudah Selesai Menghisap Darah Larva L3 Ini Akan Masuk Melalui Lubang Bekas Gigitan Tadi Atau Bekas Tusukan Tadi Dan Bergerak Menuju Ke Sistem Limpo Selanjutnya Perkembangan Larva L3 Di Dalam Tubuh Manusia Menjadi Cacing Pilaria Dewasa Atau Makro Pilaria Lama Hidup Dan Kemampuan Produksi Anak Cacing Pilaria Sampai Dapat Menularkan Atau Infect Cacing Dewasa Ini Di Dalam Tubuh Manusia Mampu Bertahan Selama 5 Sampai 7 Tahun Tadi Di Depan Saya Sampaikan Bahwa Ini Adalah Penyakit Kronis Ya Karena Dapat Bertahan Hidup Cacing Itu Di Dalam Tubuh Manusia Selama 5 Sampai 7 Tahun Selama Hidup Makro Mikro Pilaria Setiap Hari Sehingga Ini adalah Sumber Penularan Dalam Waktu Yang Sangat Panjang Mikro Pilaria Dapat Terhisap Oleh Nyamuk Yang Menusuk Manusia Ya Jika Mikro Pilaria Berada Di Darah Tepi Oleh Karena Itu Di Daerah Dimana Mikro Pilaria Itu Ada Beberapa Tipe Ya Ada Ada Yang Bersifat Atau Bertipe Periodik Nocturna Artinya Mikro Pilaria Itu Akan Keluar Memasuki Peredaran Darah Tepi Pada Malam Hari Ini Adalah Waktu Waktu Dimana Dilakukan Pengambilan Darah Jari Untuk Mendeteksi Mikro Pilaria Nah Dia Akan Bergerak Ke Organ Organ Dalam Pada Siang Hari Artinya Dia Masuk Kembali Kedalam Kalau Malam Dia Berada Di Peredaran Darah Tepi Kalau Siang Hari Dia Bergerak Kedalam Peklo Pilaria Menular Pada Nyamuk Yang Aktif Pada Malam Hari Jadi Kalau Orang Yang Mengandung Di Dalam Tubuh Manusia Yang Mengandung Di Dalam Tubuh N Keluar Pada Malam Hari Kemudian Ada Nyamuk Yang Menghisap Darah Orang Tadi Maka Mikro Pilaria Dapat Berpindah Ke Nyamuk Yang Aktif Pada Malam Hari Sementara Sementara Ada Mikro Pilaria Yang Tipenya Sub Periodic Nocturna Dan Non Periodic Jadi Tipe Tipe Ini Bisa Penularannya Bisa Siang Dan Juga Bisa Malam Hari Untuk Mikro Pilaria Yang Dihisap Oleh Nyamuk Tidak Segera Menjadi Infektif Kita Berbicara Mengenai Faktor Daur Hidup Cacing Pilaria Dalam Tunggu Nyamuk Tadi Dia Menghisap Manusia Yang Di Dalam Darah Ada Cacing Pilaria Kemudian Mikro Pilaria Mikro Pilaria Yang Terhisap Oleh Nyamuk Tadi Tidak Segera Menjadi Infektif Namun Merupakan Perkembangan Dari Larpa L1 Menjadi L2 Lanjutnya Menjadi Larpa L3 Baru Ini Ditatakan Larpa Infektif Nah Ini Disebut Dengan Masa Inkubasi Ekstrentif Karena Diluar Dari Tubuh Manusia Untuk Spesies Berugia Itu Merupakan Waktu Sekitar 8 Sampai 10 Hari Sedangkan Untuk Spesies Wich Perlu 10 Sampai 14 Hari Nah Kemampuan Nyamuk Untuk Mendapatkan Mikro Pilaria Saat Menghisap Darah Malusia Yang Positif Mikro Pilaria Sangat Terbatas Artinya Apa Kalau Nyamuk Itu Terlalu Banyak Mikro Pilaria Yang Terhisap Atau Masuk Ke Dalam Tubuh Nyamuk Itu Dapat Menyebabkan Kematian Bagi Nyamuk Itu Sendiri Dan Ambilah Mikro Pilaria Yang Terhisap Oleh Nyamuk Terlalu Sedikit Maka Kemungkinan Terjadinya Penularan Menjadi Kecil Karena Sadum Larpa L3 Yang Dihasilkan Sedikit Selain Itu Kepadatan Vektor Suhu Kelembapan Sangat-sangat Berpengaruh Terhadap Penularan Pilariasis Suhu Dan Kelembapan Berpengaruh Terhadap Umurnya Mug Sehingga Mikro Pilaria Yang Ada Dalam Tubuh Nyamuk Tidak Cukup Waktu Untuk Tumbuh Menjadi Larpa Infektif Atau L3 Baik Kita Hospice Hospice Untuk Penyakit Ini Yaitu Manusia Yang Mengandung Parasit Dan Hal ini Cacing Pilaria Yang Menjadi Sumber Infeksi Bagi Orang Lain Yang Rentar Kalau Orang Itu Memiliki Daya Tahan Yang Bagus Maka Orang Atau Manusia Tersebut Tidak Mudah Untuk Terpular Selanjutnya Adalah Pendatang Baru Kedera Endemi Yang Lebih Rentan Terinfeksi Dan Lebih Parah Daripada Penduduk Asli Misal Kita Orang Kalimantan Kalimantan Tadi Endemis Kita Misalnya Orang Yang Berada Di Darah Hijau Non Endemis Kemudian Kita Masuk Ke Daerah Merah Jadi Daerah Endemis Maka Di Bagai Pendatang Baru Tentunya Akan Lebih Rentan Terinfeksi Daripada Penduduk Yang Ada Di Daerah Tersebut Berdasarkan Hasil penelitian Ternyata Laki-laki Umumnya Lebih Banyak Perkena Kenapa? Karena Laki-laki Lebih Banyak Berkesempatan Terekspos Berkesempatan Lebih Tinggi Kenapa? Salah Satunya Kalau Dia Di Sawah Atau Kalau Dia Di Kebun Pekerjanya Atau Kalau Dia Kehutan Maka Lebih Banyak Laki-laki Yang Melakukan Pekerjaan Tersebut Sehingga Kejala penyakit Akan Lebih Banyak Laki-laki Disebabkan Salah Satunya Karena Faktor Pekerjaan Berbicara Mengenai Hospice Ada Istilah Masih ingat Ada Hospice Depenitif Dan Ada Hospice Reservoir Nah Hospice Depenitif Untuk Penyakit Pilar Ini Adalah Manusia Sedangkan Hospice Reservoir Itu Adalah Beberapa Heron Di Indonesia Hanya Berugia Malayi Yang Dapat Menginfeksi Hewan Jadi Tidak Cuma Manusia Tapi Juga Bisa Menginfeksi Pada Hewan Hewan Yang Dimaksud Disebutkan Disini Seperti Kucing Kemudian Kera Ekor Panjang Baik Tadi Depan Saya Ada Menyampaikan Bahwa Untuk Faktor Pilar Riasis Di Indonesia Ada 23 Spesies Nyamuk Yang Diketahui Sebagai Faktor Dan Potensial Faktor Ada Lima Genus Ditambah Dengan Armigares Jadi Ada Anopeles Culek Mansonia Aedes Ditambah Dengan Armigares Jadi Ada Lima Genus Sebagai Faktor Penyakit Pilar Riasis Nah Untuk Uceraria Brankrofti Untuk Tipe Perkotaan Faktor Nya Adalah Culek Kuen Kue Pasciatus Untuk Uceraria Brankrofti Tipe Pedesaan Diketahui Adalah Genus Anopeles Aedes Dan Armigares Jadi Armigares Itu Nyamuk Nya Besar Dari Bentuknya Kemudian Untuk Brugia Malahi Faktor Nya Adalah Mansonia Dan Juga Bisa Dan Juga Ditemukan Anopeles Damel Ini Spesies Anopeles Barbirostris Sedangkan Untuk Brugia Timori Nah Ini Spesial Hanya Satu Yaitu Anopeles Barbirostris Berbicara Mengenai Strategi Pengendalian Ada Empat Strategi Dalam Rangka Eliminasi Pilar Riasis Ini Yang Pertama Adalah Memperkuat Surveillance Bagaimana Cara Memperkuat Surveillance Ini Yaitu Dengan Pemeriksaan Darah Pada Penduduk Yang tergantung Tadi Saya Sampaikan Yang Paling Biasa Dilakukan Pada Malam Hari Dengan Pertimbangan Mikro Pilaria Itu Berada Di Darah Tepi Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Untuk Darah Darah Tertentu Bisa Dilakukan Pada Siang Hari Yang Berikutnya Pengendalian Faktor Secara Terbantu Secara Terpadu Jadi Kalau kita Berbicara Mengenai Pengendalian Faktor Secara Terpadu Itu Diarahkan Pada Pemberantasan Faktor Nyamuk Dengan Penyehatan Lingkungan Jadi Bagaimana Penyehatan Lingkungan Itu Bisa Dilakukan Dengan Masih Ingat Ada Modifikasi Ada Manipulasi Lingkungan Kegiatan Lainnya Karena Ini Terpadu Jadi Tidak Hanya Menggunakan Satu Cara Tapi Berbagai Macam Cara Mudah-mudahan Masih Ingat Pelajaran Kita Di Faktor A Dulu Yang Berikutnya Juga Bisa Dilakukan Dengan Cara Mengurangi Kontak Dengan Faktor Mengurangi Kontak Ini Bisa Diantaranya Seperti Dilihat Di Gambar Tidur Menggunakan Kelambu Memasang Kasah Nyamuk Dipentilasi Menggunakan Obat Nyamuk Maupun Repelan Strategi Yang Berikutnya Yaitu Strategi Yang Ketiga Adalah Memutuskan Mata Rantai Penularan Vilariasis Jadi Di Indonesia Untuk Mengutus Mata Rantai Ini Dengan Pemberian Obat Vilariasis Ke Pasien Secara Rutini Dan Yang Terakhir Adalah Menjegah Dan Membatasi Kecacatan Karena Kalau Sudah Cacat Tidak Tidak Bisa Di Apapakan Lagi Kecuali Jalan Yang Lain Yaitu Dengan Cara Operasi Agar Jangan Terlalu Misalnya Tadi Sudah Mulai Membesar Untuk Mencegah Tambah Besar Maka Dilakukan Upaya Seperti Digambar Melakukan Pembersihan Mencuci Mencuci Kaki Seperti Itu Diantaranya Yang Dilakukan Kita Masuk Ke Bahasan Terakhir Mengenai Data Vector Dan Parameter Density Vector Dari Awal Tadi Saya Sudah Menyampaikan Informasi Informasi Merujuk Pada Penelitian Penelitian Terdahulu Yang Mengatakan Bahwa Kalau Nyamuk Si A Nyamuk Si B Nyamuk Si C Itu Bisa Menularkan Cacing Jenis Ini Cacing Ini Cacing Pilaria Ini Dapat Menularkan Melalui Apa Namanya Tusukan Nyamuk Ini Itu Itu Dari Mana Data 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 Berasal Dari Survei Entomologi Sampai Diketahui Kok Bisa Tahu Kalau Mikro Pilaria Itu Berada Di Darah Tepi Pada Malam Hari Itu Dari Mana Tahu Ini Juga Tahunya Dari Survei Entomologi Data Data Factor Itu Diperoleh Dari Survei Ini Apa Kegunaan Survei Entomologi Survei Ini Merupakan Dasar Dalam Penyusunan Strategi Pengendalian Yang Tepat Contoh Kalau Kita Mau Melakukan Surveillance Tadi Sudah Saya Sampaikan Empat Strategi Yang Pertama Adalah Kita Mau Melakukan Surveillance Melalui Pemeriksaan Darah Jari Data Factor Yang Diperoleh Dari Survei Entomologi Sangat Sangat Berguna Misal Kita Mau Mengadakan Pemeriksaan Pada Siang Hari Padahal Mikropilaria Hanya Dapat Ditemukan Pada Malam Hari Ini Adalah Pemborosan Sia Sia Survei Fokus Untuk Mengumpulkan Seluk Beluk Vektor Stadium Dewasa Bagaimana Bentuk Seluk Beluk Vektor Stadium Dewasa Itu Dapat Kita Lihat Kita Ikuti Dari Survei Entomologi Dari Jam 6 Sore Sampai Ke Jam 6 Pagi Dan Dilanjutkan Dengan Pemeriksaan Di Pagi Hari Baik Ke Kandang Dinding Rumah Maupun Tempat Peristirahatan Nyamuk Lainnya Untuk Dasar Yang Dikumpulkan Dari Survei Entomologi Maka Kita Dapat Mengetahui Densitas Nyamuk Yang Ditangkap Dengan Umpan Orang Baik Yang Ditangkap Di Dalam Maupun Di Luar Rumah Kemudian Juga Dapat Mengetahui Umur Relatif Vector Bagaimana Cara Menentukan Umur Vector Itu Dapat Dilakukan Dengan Cara Pembedahan Dan Pemeriksaan Ovarium Serta Dilatasi Atau Berapa Kali Dia Telah Melakukan Pemasakan Telur Itu Terlihat Nanti Di Cara Pembedahan Dan Pembedahan Ovarium Mereka Masih ingat Pelajaran Yang Terbaul Selanjutnya Adalah Densitas Nyamuk Yang Istirahat Atau Hinggap Di Dinding Rumah Nah Disertai Dengan Kondisi Perut Apakah Dia Kenyang Ditandai Dengan Ada Tindaknya Darah Yang Ada Di Perut Selanjutnya Densitas Nyamuk Istirahat Di Dalam Rumah Pada Pagi Hari Saya Sudah Sampaikan Setelah Jam 6 Pagi Selesai Maka Selanjutnya Dilakukan Penangkapan Nyamuk Yang Ada Di Luar Maupun Di Dalam Rumah Di Luar Maksudnya Di Alam Terbuka Pada Pagi Hari Disertai Dengan Bagaimana Penilaian Kondisi Perut Ini Beberapa Parameter Density Vector Densitas Atau Kepadatan Vector Men Men MBR Jumlah Tiap Jenis Nyamuk Tertangkap Dibagi Dengan Jumlah Jam Kerja Dikali Dengan Jumlah Penangkap Yang Kedua Ada Lagi Istilah Men Our Density Atau MHD Jumlah Tiap Jenis Nyamuk Yang Tertangkap Dibagi Dengan Jumlah Jam Kerja Dikali Jumlah Kolektor Nah Kepadatan Night Pertama Sendiri Diperoleh Dari Jumlah Tiap Jenis Nyamuk Yang Tertangkap Dibagi Dengan Jumlah Rumah Yang Diperiksa Selanjutnya Ada Lagi Untuk Penilaian Angka Inpeksi Atau Inpeksi Rate Ada Dua Rumus Yang Berbeda Yang Pertama Tapi Sama-sama Menilai Angka Inpeksi Ya Yang Pertama Jumlah Nyamuk Yang Mengandung Larva Vilaria Dibagi Dengan Jumlah Seluruh Nyamuk Yang Dibedah Jumlah Nyamuk Yang Mengandung Larva Vilaria Dan Yang Berikutnya Adalah Jumlah Nyamuk Perspesies Mengandung L3 Atau Mikrovilaria Inpektif Untuk Spesies Tertentu Kalau Yang Pertama Tidak Melihat Jenis Atau Spesies Nyamuk Pokoknya Semua Nyamuk Yang Diperiksa Ada Larva Itu Masuk Di Hitung Namun Pada Rumus Yang Terakhir Ini Ini Dibedakan Berdasarkan Spesies Berdasarkan Spesies Nah Itu Kira-kira Yang Dapat Saya Sampaikan Ada Yang Menarik Disini Terutama Kita Mengingat Kembali Untuk Brugia Malay Adalah Pilar Riasis Yang Menurut Saya Spesial Kenapa Dibilang Spesial Karena Jenis Ini Ada Dua Hospes Yang Pertama Hospes Definitif Manusia Dan Hospes Resor Poar Artinya Apa Artinya Begini Kalau Kita Bisa Mengendalikan Masuk Ke Strategi Tadi Salah Satunya Memutus Mata Rantai Memutus Mata Rantai Penularan Dengan Pemberian Obat Pilariasis Kepada Pasien Secara Rutin Permasalahannya Bagaimana Dengan Hospes Resor Poir Ya Hospes Resor Poir Diantaranya Tadi Ya Ada Kucing Ada Kera Bagaimana Dengan Dua Ini Nah Itu Bingung Ya Gak Mungkin Kita Mau Musnahkan Mereka Ataupun Kita Melakukan Pengobatan Kepada Mereka Nah Inilah Yang Menjadi Apa Namanya Ya Siklus Ini Tetap Berputar Siklus Tetap Berputar Paham Maksud Saya Ya Kalau Kita Memutus Di manusia Itu Gampang Caranya Melakukan Pengobatan Nah Yang Jadi Masalah Adalah Hospes Reservoir Tadi Oke Ini Kita Diskusikan Nanti Tolong Nanti Cari Referensi Referensi Yang Berhubungan Dengan Hospes Reservoir Bagaimana Cara Memutus Rantai Penularan Terutama Untuk Berugia Malayi Ya Kita Saling Saling Cari Informasi Ini Saya Juga Akan Nyari Tapi Saya Juga Menugaskan Kalian Untuk Membantu Saya Juga Seperti Apa Sih Kalau Berugia Malayi Ini Tetap Ada Atau Masih Terkoneksi Dengan Hospes Reservoir Baik Moga Ini Menjadi Bahan Diskusi Bagi Kita Ya Saya Kira Sampai Disini Salah Hilap Mohon Maaf Tetap Terus Berdoa Ya Berdoa Dan Terus Berikhtiar Jangan Lupa Ikhtiar Mudah Mudah Semua Kesulitan Dapat Teratasi Terutama Kaitan Dengan Kondisi Pada Saat Ini Oke Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terutama